Bersama Ki Hajar, kita harus belajar Selamat menikmati Bersama Ki Hajar, kita harus belajar Air terjun, sungai, kali, semua akan mengalir ke tempat yang lebih rendah kan? Jadi, sifat benda cair berikutnya adalah Benda cair akan mengalir ke tempat yang lebih rendah Nah, kalau teman-teman ingin tahu berbagai benda padat yang ada di sekitar rumah kita, juga banyak loh Seperti kursi, meja, ukiran kayu, figura foto, dan masih banyak benda lainnya yang termasuk benda padat Kalian tahu sifat benda padat? Yuk kita cari tahu Teman, apa yang terjadi jika sendok, garpu, piring, mangkok, dan gelas yang berada di atas meja? Kita pindahkan ke dalam laci meja ini Adakah yang berubah? Apakah sendok, garpu, piring, mangkok, dan gelas akan berubah bentuknya? Ternyata tidak Jadi, salah satu sifat benda padat adalah Bentuknya tetap dan tidak berubah-ubah Teman-teman, saat ban sepeda kalian tempes dan harus dinaiki Maka harus dipompa dulu bukan? Kalian tahu apa yang berada di dalam ban yang sudah dipompa tersebut? Ya, di dalamnya terdapat udara Atau di dalamnya terdapat gas Nah, dari ilustrasi tadi menandakan bahwa sifat benda gas itu adalah Pertama, gas tidak dapat dilihat Kedua, gas mengisi dan menyesuaikan dengan bentuk benda yang ditempatinya Dalam hal ini adalah ban sepeda, baik besar maupun kecil Ketiga, gas akan menekan ke segala arah pada ruangan yang ditempatinya Terlihat dari seluruh ban tersebut terisi dengan udara Halo sahabat kiajar, kita harus belajar Tadi telah kita saksikan dengan sangat menarik Nah, soal yang akan dibacakan berikut ini berhubungan dengan video yang baru saja kita saksikan Simak baik-baik ya Menekan ke segala arah pada ruangan yang ditempatinya adalah salah satu sifat benda A. Cair B. Gas Bagaimana sahabat? Kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Jawaban soal dapat kalian kirimkan melalui SMS ke 0811 1136 783 Sekali lagi, 0811 1136 783 Dengan cara ketik pin spasi kode soal spasi jawaban Sekali lagi, ketik pin spasi kode soal spasi jawaban Contoh 208 475 spasi A1 spasi B Sedangkan untuk kalian yang belum terdaftar Kalian bisa mendaftar dengan cara Ketik nama Tanda pagar Jenjang Tanda pagar Sekolah Tanda pagar Alamat sekolah Tanda pagar Provinsi Sekali lagi, ketik nama Tanda pagar Jenjang Tanda pagar Sekolah Tanda pagar Alamat sekolah Tanda pagar Provinsi Jenjang 1 untuk sekolah dasar dan madrasah ibti daia Jenjang 2 untuk sekolah menengah pertama dan madrasah sernawia Jenjang 3 untuk sekolah menengah atas dan madrasah alia Jenjang 4 untuk sekolah menengah kejuruan dan madrasah alia kejuruan Contoh Kaila Rizkia Tanda pagar 1 Tanda pagar SD Rawabara 7 Tanda pagar Jalan Pemuda Nomor 3 Tanda pagar DKI Jakarta Kirim SMS ke 0811 1136 783 Untuk informasi lebih lanjut Kalian dapat mengakses Http.2 Garis mirip 2x Tipe Titik Candyboot Titik Go Titik Ide Tipe Tipe Tempat Titik Tipe 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 Televisi edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai jumpa.